Yang ketiga adalah pembahasan mengenai calon wakil presiden. Tim juga mulai pembahas dan nanti ini prosesnya masih berjalan. Tapi seperti teman-teman juga tahu, kebiasaan di koalisi perubahan untuk persatuan itu kami melakukan proses dulu baru mengumumkan. Kami tidak biasa mengumumkan tak jelas prosesnya. Kami biasa proses itu lebih jarangin, baru kemudian keluar menyampaikan. Kenapa? Karena kami bertanggung jawab dari publik. Kami merasa ini sebuah tanggung jawab penting, ini bukan lain-lain. Ini bicara tentang bangsa, bicara dengan negara, dan arah kita ke depan. Bukan atrasi-atraksi sekedar untuk menjadi percakapan. Itulah sebagian, kita seriuskan prosesnya. Nanti kemudian ketika pada waktunya sudah selesai, maka kita akan sampaikan kepada masyarakat atas apa yang dijalani di dalam prosesnya. Teman-teman dihasilkan di bulan-bulan satu kemarin, ketika kita menemukan piagam, kerjasama. Teman-teman, ini adalah koalisi yang punya dokumen tertulis. Prosesnya tidak hanya atrasi, ujungnya solusi yang mau klik. Ada kesepakatan. Itulah pola yang akan kita bawa terus. Ada hasil yang nyata, ada substansi yang dipinalisasikan, dan ada penyampaian kepada publik. Ini sudah kita lakukan sebagai sebuah pola dan ini yang akan berlanjutan. Terima kasih telah menonton!